Hadiah membawa bencana jilid sembilan belas. Sebun to aku, akhirnya ia berkata. Itu Hwe Kong dari Tian Lems yang koai, memang sungguh tinggi kepandainya dan kita susah melawannya. Ketambahan dengan adanya Chong Jie Giok yang lihai dan Totiok Im yang di atas gunung. Sukarlah kita menempuh bahaya untuk menolong dirinya dua orang kawan kita itu. Benar misalnya Li Chong Bun berhasil ditukar dengan Song Sam Cheng. Tapi bagaimana dengan Aoyang Ti dan Hwe Epekit yang ditahan dalam kawanan penjahat itu? Apakah kita tega setelah kita tahu lantas kita tidak mempedulikan kepada mereka? Sebon Pak membisu, sedang Gansu Nyo juga tidak berkata apa-apa dan mengawasi kekasihnya dengan penuh rasa kasihan. Ya, terjadinya peristiwa ini adalah usulnya Li Chong Bun sendiri. Aku juga bersalah. Biasanya rencanaku berjalan lancar, ternyata kini ia dikalahkan musuh. Li Chong Bun sudah kena perangkap, kata Sebon Pak dengan suara menyesal. Bo Yang Kang masih terus jalan mondar-mandir dengan tidak mengatakan apa-apa. Ya, sebenarnya aku di pondok gunung Cip Cui Hang dalam kamar batuku, setelah membakar buku abad racun Pek Tok Cintong di hadapanmu, berkata Sebon Pak. Aku sejak saat itu memang bersumpah tidak akan menggunakannya lagi. Tapi kini kenyataannya kita menghadapi musuh berat, perlu kita membinasakan musuh-musuh kita dan menolong dua kawan kita, terpaksa aku harus menggunakan obat racunku untuk melayani mereka. Sekarang kita tunggu dahulu kedatangannya Teng Go An Ho Sio, bagaimana perihal tugasnya. Kalau Sebon Pak dan Boyang Kang sedang bingung menghadapi musuh-musuh berat adalah Chong Jie Giok di atas gunung telah melihat ada tiga puluhan orang-orangnya yang mati dan terluka parah. Sedang pedang penakluk iblis sudah jatuh di tangan Gansu Nio pula. Hatinya bukan main panasnya. Kemurkaan ini telah semuanya ditumpahkan kepada dirinya Li Chong Bon yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri dan diikat dengan tambang besar dan kuat. Ia lalu memerintahkan orang-orangnya supaya di lapangan disediakan papan untuk Li Chong Bon bersandar dengan tubuh terikat. Kira-kira ada tiga tombak jauhnya dari papan tadi Chong Jie Giok telah menyediakan 12 pisau tajam. Setelah melihat Li Chong Bon sudah disendarkan di papan dengan diikat kencang-kencang dengan tambang besar, ia lalu berkata kepada orang sebawahannya sambil ketawa nyengir. Ayo kau cepat-cepat ambil obat pemunah racun bikinan Tok Jieok Ing Yang Pei untuk membuat mendusin ini penjahat kecil. Biar dia menyaksikan dengan mati kepala sendiri kelihayan kita. Setelah ia ketakutan barulah aku dengan perlahan-lahan akan membinasakannya. Orang yang diperintah lantas berlalu dan tidak lama sudah datang kembali dengan membawa obat yang dimaksudkan. Obat itu hanya didekatkan pada hidungnya Li Chong Bon yang telah mengendusnya dan sebentar kemudian ia sudah mendusin dari pingsannya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Chong Jieok berdiri di hadapannya sejauh tiga tombak. Mukanya kelihatan bengis sekali dan di sekitarnya berdiri para penjahat kepala gundul, Hwo Shio, yang sudah siap dengan senjata masing-masing, bahkan mereka menggunakan juga senjata gelapnya kalau perlu. Li Chong Bon saat itu merasa dirinya mungkin akan menemui kebinasaannya sebab taruh kata ia bisa lolos dari kawanan penjahat kepala gundul itu, tentu tidak akan terluput dari senjata kipasnya Chong Jieok yang ganas dan kejam. Meskipun demikian ia tidak putus harapan, ia masih mencoba mencari akal. Ia pura-pura terus dalam keadaan pingsan, akan tetapi diam-diam ia telah kerahkan tenaga dalamnya. Sayang perbuatan itu tidak bisa lolos dari matanya Chong Jieok yang awas. Dia telah melihat Li Chong Bon mengendus obat pemunah racun lantas kelihatan dadanya naik turun yang tadinya pernafasannya sangat lemah. Bocah, jangan kau pura-pura mati, hahaha, Chong Jieok tertawa. Dahulu dalam markas seleng CE kau demikian jagoan. Tapi sekarang dikemanakan kegagahanmu itu. Perkataannya ditutup dengan meluncurnya sebilah pisau ke arah Chong Bon. Li Chong Bon menghadapi bahaya maut itu tidak keder, ia percaya bahwa orang tidak akan membunuh dirinya sekaligus. Maka ia tidak ambil peduli terhadap pisau yang diterbangkan tadi. Ia hanya menggunakan tenaga dalamnya untuk membuat pisau itu agar nyeleweng dari tujuannya. Chong Jieok heran melihat pisaunya nyeleweng dari arah tujuannya. Ia melihat anak muda itu tidak bergerak apa-apa. Ia lalu mengirim dua bilah pisau lagi menyerang. Kepinggiran telinganya Li Chong Bon tapi juga anak muda itu tinggal tenang-tenang saja. Ia hanya menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian meniup untuk coba menolak pada dua pisau yang melayang ke arahnya hingga tertahan di tengah jalan dan kemudian natuh di tanah. Sebenarnya dengan tenaganya yang dikerahkan pada saat itu Li Chong Bon dapat membuat tambang besar yang mengikat dirinya, tetapi ia tidak mau. Rupanya ia ingin menyaksikan penjahat Chong Jieok itu akan berbuat paah terhadap dirinya. Justru Li Chong Bon acuh tak acuh sikapnya menghadapi kematian, maka hatinya penjahat muka putih itu menjadi panas. Ia tidak percaya akan kekuatan tenaga dalamnya yang hebat. Sambil tertawa nyengir dengan suara kerasia berkata. Hahaha, bocah Shili, kau sudah menghadapi kematian masih unjuk kesombonganmu. HMM kau lihat sekarang, aku punya pisau akan menerobos tip pelipismu bagian kanan. Awas! Perkataannya ditutup dengan terbangnya sebilah pisau yang mengeluarkan suara mengaung saking hebatnya ia membawa tenaga. Li Chong Bon keluarkan ilmunya Hian Bun Kang, kembali nafasnya ditarik dalam-dalam dan ketika pisau belati itu hendak menyambar pelipisnya dengan cepat telah ditiup balik dan jatuh di tanah. Mau tidak mau Chong Jieok sebagai jago kawakan dinikin terkejut oleh kejadian-kejadian yang dihadapinya. Kalau tadinya ia kagum oleh ilmu pedang ajaib kini ia dibikin terkejut oleh tenaga Li Chong Bon yang demikian hebatnya. Orangnya masih demikian muda akan tetapi sudah mempunyai ilmu demikian tinggi, dapat meniup pisaunya yang diterbangkan dengan tenaga yang dasyat. Sungguh mengagumkan. Pikirnya, kalau anak muda ini ada memiliki kepandayan yang demikian hebat, tentu tambang yang mengikat tubuhnya yang hanya tiga libatan saja, terang akan terputus oleh tenaganya. Kalau sampai kejadian begitu tentu ia akan mengamuk dan akan meminta korban anak buahnya lagi. Padanya masih tersisa delapan buah pisau lagi, maka dengan menggunakan ilmunya ia menerbangkan ke delapan pisau tadi hingga ada tangnya saling susul indah sekali kelihatannya. Sementara itu Li Chong Bon menggunakan kesempatan Chong Jie Giok barusan ketika kesengsem melihat kepandayanya ia sudah memutuskan semua tambang yang mengikat dirinya dan papan yang menempel pada tubuhnya juga ia sudah bikin berantakan. Dengan mengerahkan tenaga lunaknya, enak saja nampaknya Li Chong Bon sudah bikin jatuh. Satu demi satu pisau terbangnya Chong Jie Giok. Lalu dengan menggunakan senjata ampuhnya biji catur, ia menimpuk ke kanan dan ke kiri hingga beberapa huasio penjahat sudah pada berkauk-kauk dan rubuh karena tertotok jalan darahnya oleh serangan biji caturnya Li Chong Bon. Sebentar saja sudah ada tujuh orang yang bergelimpangan di tanah. Melihat itu, bukan main marahnya Chong Jie Giok. Segera ia menyimpan kipasnya. Ia mengerahkan tenaga gaibnya hingga tulang-tulangnya berbunyi berkerotokan. Sepuluh jari tangannya terbuka tampak ada berwarna hitam mumu. Mukanya bengis sekali. Dengan perlahan-lahan ia anghampiri Li Chong Bon. Ia pun telah keluarkan suara aneh, ialah suara seperti yang tertawa dan menagis sedih. Itulah ilmu yang dinamai tangisan dan tertawanya setan ilmu yang menyeramkan dan membangunkan bulu roma bagi yang mendengarnya. Semua orang-orangnya pada berdiri dengan tegang menyaksikan bagaimana pemimpinnya akan membinasakan musuhnya yang sangat tangguh. Li Chong Bon mengerti serangan yang akan dilancarkan oleh Chong Jie Giok itu akan dasyat sekali, maka ia siap sedia ungu. Menghindarinya. Setindak-tindak ia mundur. Ia diam-diam mengerahkan ilmunya Hian Bun Kang menutup jalan darahnya supaya jangan kena ditembus serangan yang beracun dari musuhnya. Chong Jie Giok setelah menghentikan suara anehnya yaitu tangisan dan tertawa setan lalu menggutarkan perasaan. Tidak heran kalau ada beberapa anak buahnya yang tak tahan dengan suara aumannya yang hebat itu sudah pada rubuh meloso sambil menutup telinganya masing-masing. Iblis tua itu setelah mengunjukkan akalnya yang menyeramkan lalu mengebutkan lengan bajunya segera juga tubuhnya telah melesat ke udara kira-kira empat tombak. Dari sini ia menukik dengan membuka lebar sepuluh jarinya yang sekarang telah berubah hitam seluruhnya. Dari jari-jarinya itu mengeluarkan suara siut-siut yang nyaring sekali maka dalam lingkaran sepuluh kaki saja sudah berada dalam serangan angin tenaganya yang kuat dan hebat. Li Chong Bun tidak melihat jalan lain daripada mengadu kekuatan dengan iblis telengas itu untuk menyingkir, tidak semudah seperti beberapa saat berselang. Maka ia mengerahkan tenaganya. Ia menggunakan tenaga saktinya untuk melawan sepuluh jarinya Seng lawan dengan satu jari saja. Ia sudah perhitungkan untuk bersama-sama binasa dengan musuhnya. Keadaan sudah menjadi sangat tegang. Tiba-tiba pada saat itu terdengar siulan panjang yang nyaring. Orangnya dalam sekejap sudah berada di depannya Chong Jie Giok dan mencegah iblis telengas itu meneruskan serangannya. Untung Chong Jie Giok masih dapat menarik pulang serangannya itu sebab kalau tidak, bagaimana akan nasibnya dia dan Li Chong Bun. Ternyata orang yang datang tidak lain daripada siluman kedua dari Tian Lam Siang Ko Ai Hwe Ekong. Chong Jie Giok tak mengerti kenapa Hwe Ekong mencegah ia turun tangan berat ke pat musuhnya, tetapi ketika Hwe Ekong memberi keterangan barulah ia tahu sebabnya. Hwe Ekong kata kepadanya, Seng Hyante Sem Cheng telah ditahan oleh kawan-kawannya penjahat kecil ini, mati hidupnya kita masih belum tahu. Sekarang lebih baik kita tangkap hidup-hidup saja penjahat kecil ini, kemudian kita lihat bagaimana perkembangan dengan dirinya Song Sem Cheng yang ditahan mereka. Kalau dia masih hidup sebaiknya kita bikin perhitungan dengan saling menukar orang tawanan. Setelah berkata demikian Hwe Ekong lantas menghadapi Li Cheng Bun, katnya. Bocah, HMM kau dihadapan Lohu tak bisa jual lagak tengik. Lihat, Lohu akan menangkap kau hidup-hidup. Kalau Sem Cheng tidak binasa, kau juga tentu tidak sampai binasa. Li Chong Bun mendengar itu dalam hatinya berpikir bahwa ia tak bisa merebut kemenangan dari dua musuhnya yang tinggi ilmu silatnya. Tapi kalau mau menyerah begitu saja, sangat memalukan kepada suhunya yang telah mendidik padanya dengan sungguh-sungguh hati. Maka lebih baik bertengkar adu lidah saja dulu, lihat bagaimana akan kejadiannya. Lebih dahulu ia tertawa bergelak-gelak. Dengan suara terang ia berkata, setan tua, enak benar kau meluncurkan perkara. Terang kau hendak mengandalkan jumlah banyak untuk menangkap diriku seorang. Betul-betul tidak tahu malu. Apa dengan berbuat demikian bis menakut-nakuti Xiaoya, Oa, jangan mengimpi. Biarlah Xiaoya dikeroyok mati oleh kalian. Xiaoya mau lihat apakah dunia Kangowa akan mengakui kegagahanmu yang pengecut dan sangat memalukan itu. Hahaha. Li Chong Bun berkata sambil menepuk-nepuk dadanya. Betul-betul ia berani menghadapi iblis kejam telengas seperti Hwe Kong masih berani tepuk dada dan membahasakan dirinya sebagai Xiaoya, cuan muda. Chong Jie Giok masih bisa tertawa bergelak mendengar rocahannya Li Chong Bun. Akan tetapi, si iblis Hwe Kong tidak demikian keadaannya. Ia merasa gemas dengan tajamnya lidah Li Chong Bun. Ia melihat jarak antara dirinya dengan Li Chong Bun ada setombak lebih. Tidak mungkin kalau ia dengan sekali menyerang dapat merubuhkan musuhnya, maka ia menggunakan kancing yang ia copot dari bajunya untuk menyerang Li Chong Bun. Kancing itu disentilkan dengan tepat mengenai jalan darah di dada Li Chong Bun hingga anak muda itu merasa kesemutan tapi tidak jadi rubuh oleh karenanya. Hwe Kong tahu bahwa serangannya telah berhasil maka ia tertawa bergelak-gelak. Bocah ia kata. Lebih baik kau menyerah, jangan sampai lohu turun tangan. Nah kau lihat lohu menangkap kau dengan tangan lohu yang masih terluka. Jangan kau katakan lohu menangkap kau dengan mengandalkan banyak orang. Lohu tidak nanti meminta bantuan orang lain. Sambil berkata demikian, Hwe Kong telah memperlihatkan telapak tangan kanannya yang terluka dan banyak mengeluarkan darah. Siluman tua, Eje Li Chong Bun. Kau mau pergunakan tanganmu yang terluka untuk bertanding dengan aku. Tak berani aku melayaninya. Aku tak mau bertanding dengan orang terluka. Kalau kau tidak mengandalkan orang banyak untuk menjatuhkan aku Li Chong Bun. Matilah kita bertanding sampai beberapa ratus jurus. Aku takkan merintih karena pukulanmu yang berat dan tak nanti menyesal kalau jiwaku melayang di tanganmu asal bertanding satu lawan satu. Benar-benar Li Chong Bun berani. Ia kelihatannya nekat, menantang bertanding satu lawan satu dengan si iblis yang terkenal kelihayannya. Hahaha, kau bocah yang belum hilang pupuk di kepalamu berani menantang lohu. HMM betul-betul kau belum tahu lohu punya kelihayan. Sayang Song Sam Cheng ada di tangan kawan-kawanmu. Kalau tidak, kau sudah melayang jiwamu. Kau tahu, selain Cheng Leng, Bu Ju dan Biao Hoat yang dapat melayani lohu ratusan jurus, tidak ada lain orang yang dapat menandingi lohu. Boleh kau bilang begitu, memotong Li Chong Bun. Aku sendiri tidak takut ke kau. Mungkin juga tiga orang yang kau sebutkan tak dapat menjatuhkan padamu, akan tetapi aku, siapa tahu bisa menjatuhkanmu. HMM KWE Hang menggeram. Diam-diam ia merasa panas dengan kelakuannya Li Chong Bun yang kelihatannya menghina kepadanya seorang jagoan kawakan. Buat apa mengeram HMM, segala? Kalau memang mau bertanding marilah. Aku akan melayani kau sampai ratusan. Bocah jamur, betul-betul kau tidak tahu gelagat. Nah sekarang begini saja. Kalau kau dapat menahan tiga pukulanku dengan selamat, aku akan izinkan kau pergi dari sini dengan membawa dua kawan mu HWE Pekit Danau Yangti. Li Chong Bun diam-diam berpikir memang iblis tua itu ada sangat lihai. Meskipun telapakan tangannya terluka tapi pukulannya tentu hebat bukan main. Apa ia punya ilmu Hian Bun Kang dapat digunakan untuk melawannya? Ia merasa sangsi. Tapi dalam keadaan seperti itu untuknya tidak ada pilihan jalan lain daripada memeri masyarat yang diunjukkan oleh iblis tua itu. Boleh jauhnya ringkas. Berbareng ia mengerahkan tenaga saktinya untuk menyambut pukulan-pukulan yang akan dilancarkan oleh HWE Kong. Perkutian Ong HWE Kong lantas-lantas bersiap-siap. Sekali ia menggerakkan telapak tangan, kekuatan tenaga yang dasyat meluncur menyerang dadanya Li Chong Bun. Cepat anak itu enjot tubuhnya melesat ke udara dengan menggunakan tipu burung bangau menerobosawan. Benar ia bisa lolos dari kekuatan tenaga yang hebat, akan tetapi tenaga yang berat itu melewati kakinya, bagaimanapun juga ia merasakan getaran yang mengagetkan pada tubuhnya. Betul-betul lihai, pikir Li Chong Bun dalam hati. Segera ia menggunakan gaya angin meniup bunga gugur. Badannya meluncur turun sejauh 7-8 kaki dari lawannya. Dengan angkuhnya ia masih berkata, HMM, Iblis tua, barusan aku sudah bilang kalau kau menggunakan tanganmu sebelah saja. Aku tidak mau meladani dengan sungguh-sungguh makanya aku hanya berkelit saja, tidak mau membalas menyerang. Bocah mau mampus. Jangan membuka mulut besar. Kematian sudah di depan mati masih mau banyak lagak? HMM, baikkah serahkan jiwamu supaya kematianmu dapat dengan badan utuh. Sebentar kalau kau kena pukulanku, jangan menyesal kalau badanmu akan menjadi hancur berkeping-keping tanpa dikenali orang. Sambil berkata ia bikin satu-dua kepalan ditaruh di dada. Ia mundut beberapa tindak kemudian membuka kepalanya disodorkan ke atas. Ini adalah serangan kombinasi yang membuat lawan tidak bisa melarikan diri karena angin pukulan yang keluar dari dua tangan itu memukul kebanyak jurusa. Bawah tengah dan atas. Li Chong Bun rasakan dadanya seperti ditindih batu ribuan kati beratnya, bafasnya dirasakan susat. Meskipun ia gunakan ilmunya tenaga sakti tidak menolong. Tenaga yang kuat itu tidak mau pergi, semakin lama semakin menindih hingga ia sukar bernafas, akhirnya ia telah jatuh pingsan karenanya. Kebetulan waktu itu Teng Goan Ho Shio sudah sampai. Ia memburu pada Li Chong Bun dan memeriksa keadaannya ternyata tidak berbahaya. Ia hanya jatuh pingsan lantaran nafasnya kena kepencet oleh tekanan tenaga dasyat dari musuhnya. Sambil berpaling kepada Hwe Kong yang masih berdiri tidak jauh dari situ, Teng Goan Ho Shio berkata, Yah Song Sam Cheng ada di tahanan kami, sedang Li Chong Bun kini menjadi orang tawananmu, baiklah besok malam jam 10 di puncak Chiang Jin Hang kita bersama-sama membawa orang tawanan buat di sana ditukarkan. Hwe Kong kerutkan alisnya. Lohu dan dua saudara Im Yang Siang Sia sudah mengirim undangan di Gunung Heng San pada Tritunggal untuk kita mengakhiri dendaman lama, yaitu pada tahun depan tanggal 1 bulan 1. Kita berjanji setelah kita bertukar orang tahanan, kalian harus pergi dari sekitar Gunung Tai San ini tunggu sampai waktunya tahun depan kita boleh bikin perhitungan. Kalau belum sampai waktunya itu kalian masih juga mengercok pada kami orang, jangan sesalkan kalau kami tidak akan memberi maaf lagi kepada kalian. Hwe Kong berkata tegas. Wajahnya tampak bengis, tidak enak dilihat. Akan tetapi Teng Goan Ho Shio masih berlaku kalem dan menjawab. Kami sebenarnya tidak mau mengingkari janji, akan tetapi karena Aoyang Ti dan Hwe Perkit ditahan di sini maka kami datang untuk menolongnya. Nah baiklah, sebentar malam kita berjumpa lagi untuk kita saling menukar tawanan. Teng Goan Ho Shio memberi hormat kemudian meninggalkan tempat itu. Hwe Kong kemudian menyuruh anak buahnya menggotong pergi li Congbun. Mengingat akan kata-katanya Teng Goan Ho Shio tadi, Hwe Kong jadi tertawa. Hahaha, mereka hendak menolong dua orang itu bagus-bagus, aku mau lihat sampai di mana kelihayanya mereka dapat menolong dua orang itu. Teng Goan Ho Shio masih mendengar tertawanya Hwe Kong dan segala ucapannya. Ketika Teng Goan Ho Shio kembali di penginapannya, keadaan sudah terang tanah. Bo Yang Kang, Sebun Pa dan Gansu Nyo menantikan kembalinya Teng Goan Ho Shio. Dengan hati tidak sabaran. Maka begitu kawannya itu kembali lantas saja diminta keterangannya dengan segera. Mereka tidak bisa berbuat lain daripada menantikan besok malam saja tentang pertukaran orang tawanan. Apakah malam itu menemui kesulitan dari si iblis tua, entahlah. Tapi bagaimanapun juga mereka hari itu harus beristirahat menyimpan tenaga kalau-kalau besok malam harus digunakan. Dalam semedinya pikirannya Sebon Pa melayang-layang. Pikirnya Kiu Bin Sintus yang susu ilmu silatnya sangat tinggi. Hanya Tri Tunggal yang dapat melayaninya berbareng. Kwe Hun dan Pek Hun dari Kuil Naga Emas disangsikan dapat melawan Hwe Chiang ditambah oleh Hwe Kong dan Chong Jie Gio. Keduanya ini sangat susah dilayani pada tahun depan pertempuran di puncak Cheng Chinbong meskipun pihaknya mendatangkan Biao Hun dan Ang Hun juga percuma saja tidak dapat melawan musuh-musuhnya yang kuat. Untuk dapat membasmi musuh-musuh iblis yang kuat itu tidak ada jalan lain daripada minta bantuannya pendekar Rulung. Ia tidak kuatirkan Li Chong Bun yang berada dalam tawanan musuh yang sedang ia pikirkan bolak-balik adalah itu pertempuran tahun depan nanti. Tiba-tiba ia melompat bangun setelah beberapa kali mengkerutkan alis. Ia tampak kegirangan. Ternyata Sebon Pa ada ingat kepada pengalamannya tempoh hari di gunung. Kowlo San dalam Provinsi Keng Se ia menemukan sebuah gua ajaib. Dalam mana ia menemukan Pek Tok Chin Keng, kitab obat-obatan racun. Saat itu saking kegirangan, ia sudah puas dengan hanya memiliki kitab itu, tidak mau meneruskan mencari lagi kitab lain yang berharga yaitu Pek Hab Chin Keng. Satu kitab yang memuat intisari dari ilmu silat yang tinggi. Dalam kitab itu hanya memuat beberapa ratus huruf saja. Tapi siapa yang dapat mempelajari dengan berhasil niscaya akan menjadi orang yang tak terkalahkan dalam dunia rimba persilatan. Ilmu-ilmu silat dalam kitab itu dahulunya ada dimiliki oleh Tian Ju Chun Chia dan Tian Chok Chin Jin. Iyalah pada 300 tahun yang lampau Tian Ju Chun Chia telah menjelajah ke seluruh pelosok dari dunia untuk mempelajari semua ilmu silat yang tinggi. Dalam goa di gunung Kow Law San itu ia telah menyusun ilmu pelajaran itu dan dinamakan Pek Hab Chin Keng. Sedang Tian Chok Chin Jin yang gemar dengan ilmu obat-obatan telah menyusun satu kitab yang dinamai Pek Tok Chin Keng yang belakangan dimiliki oleh sebunpa yang telah melakukan perbuatan-perbuatan kejam di mana ia sebelum bertobat hingga mendapat nama julukan Chian Tok Jin Mo, manusia iblis seribu racun. Penemuan benda-benda pusaka itu memang ada jodohnya. Demikian dia dengan sebunpa. Sudah menemukan Pek Tok Chin Keng yang tak dapat diketemukan oleh orang lain. Maka pikirnya sebunpa siapa tahu kalau Pek Hab Chin Keng ada berjodoh dengan Li Chong Bun yang muda dan gagah. Anak muda itu sudah mahir menggunakan segala ilmu yang dipelajari dari Bu Ju dan Cheng Leng malah belakangan ia mendapat lagi ilmu pedangnya Gansu Nyo yang hebat yaitu 13 gerakan pedang ajaib. Maka kalau Cheng Bun ditambah dengan pelajaran yang didapat dari Kitab Pek Hab Chin Keng terang ia akan merupakan satu pendekar tanpa tandingan dalam dunia persilatan. Li Chong Bun ada berangan-angan tinggi. Ia setelah mendapatkan ilmu pedangnya Gansu Nyo, katanya nanti akan menciptakan ilmu pedang tersendiri. Ia ingat akan ayahnya Li Chong Bun yang telah ia racuni yang membuat belakangan ia menyesal tidak habisnya sampai membunuh diri di depan Li Chong Bun dan Bo Yong Keng untuk menebus dosanya. Untung ada Pil Ban Mio Leng Tan yang diberikan oleh Li Chong Bun kepadanya ketika ia sudah tidak bernafas. Dasar Pil ajaib bikin Abu Juto atau maka sebunpa tidak jadi binasa. Karena tidak jadi mati, ia ingin membalas budinya Li Chong Bun itu maka sekarang ada saatnya ia membalas budinya ialah dengan membawa Li Chong Bun ke goa yang ia ketahui. Di mana ada disimpan kitab wasiat dari dua orang pendekar gagah perkasa pada zaman 300 tahun yang lampau. Siapa tahu Li Chong Bun ada jodoh dan berhasil menemuinya. Ia dan Chong Bun akan berada dalam goa itu untuk melatihnya sampai waktu pertempuran tahun depan bulan 1 tanggal 1. Waktu itu pasti Li Chong Bun sudah meyakinkan sampai mahir ilmu yang didapatnya dari Pek Hap Chin Keng. Dengan kepandaiannya ini sudah tentu Li Chong Bun dapat menyapu jagoan-jagoan iblis yang mana saja. Dengan pedang penakluk iblis yang tajam luar biasa. Li Chong Bun dapat menaklukkan semua iblis sesuai dengan nama pedang yang ia gunakan. Demikian pikirannya sudah tetap. Kalau nanti Li Chong Bun sudah dipulangkan dan Hwe Pek It Danau Yang Ti kalau bisa sudah ada di antara kawan-kawannya, ia dengan Li Chong Bun akan berangkat ke Provinsi Kengse untuk mencari goa yang dimaksudkan guna mendapatkan kita Pek Hap Chin Keng yang ajaib. SNG waktu dirasakan lambat sekali jalannya tapotoh akhirnya sampai juga seng malam ialah waktu di mana Li Chong Bun akan ditukarkan dengan Song Sam Cheng. Mereka lantas membawa Song Sam Cheng yang tidak berdaya karena jalan darahnya ditotok. Mereka berkumpul di luar rimba di mana ada. Banyak pohon-pohon menunggu akan kedatangannya Hwe Kun dan Li Chong Bun. Si burung hang kemalagan senior ada khawatir kalau-kalau nanti musuhnya berlaku licik ialah hanya merebut Song Sam Cheng dan tidak mau mengembalikan Li Chong Bun. Pihaknya tentu tidak dapat berbuat apa-apa karena memang kekuatannya kalah jauh dengan kawanan iblis itu. Kira-kira jam 10 dari kejauhan ada datang beberapa bayangan orang ke arah mereka. Ketika ditegasi benar saja mereka itu ada Hwe Kong, Chong Jie Giok dan Li Chong Bun. Selainnya itu ada beberapa penjahat yang berjubah Ho Siu. Melihat mereka datang mendekati maka sebon palantas berteriak. Hei, kau orang, tunggu dulu di situ. Masing-masing membuka totokan tawanan yang hendak ditukarkan. Gansunio terus membuka totokan Song Sam Cheng si Garuda hitam. Ketika melihat Gansunio bekas sumoi dari seleng CE tempoh hari, matanya melotot pada si Nona. Tapi ia tidak bisa bergerak apa-apa karena pedang penakluk iblis ditodongkan kepadanya oleh si Nona yang takut ia kabur sebelum urusannya pertukaran tawanan beres. Di lain pihak, Hwe Kong juga telah membuka totokan Li Chong Bun. Bo Yang Kang lalu berteriak. Bun Jie, bagaimana tentang kesehatanmu? Tapi Bo Yang Kang tidak mendapat jawaban dari keponakannya hingga harinya merasa sangat gelisah, tapi sebonpa rupanya lebih tahu akan adatnya Li Chong Bun yang angkuh dan pantang menyerah kalah, maka sambil tertawa ia berkata. Ya Li Hyantit, kau sudah masuk ke kolam naga dan goa-goa harimau. Sebagai pemuda dapat melawan yang umurnya 4-5 kali lebih tua daripada kau. Apalagi lawanmu itu adalah penjahat yang termasyur dalam kalangan Kang Ngong, maka biarpun kau kalah, tapi harus merasa bangga. Apakah kau masih merasa menyesal? Semua itu buat apa harus disesalkan? Li Chong Bun hanya menjawab dengan HMM, sebaliknya Hwe Kong juga menanya pada Sang Sam Cheng tentang keadaannya apakah selama dalam tawanan ia kena disiksa sebonpa dan kawan-kawannya? Oh, aku tidak nanti membuat malu sebagai murid Tianlem yang termasyur, Susyok jangan buat khawatir. Hwe Kong mengerti bahwa keadaan tawanan kedua pihak tidak kurang suatu apa, maka ia berteriak. Kedua pihak mempunyai tawanan tidak kurang suatu apa, maka lekas-lekas masing-masing melepaskannya. Berbareng Hwe Kong telah melepaskan Li Chong Bun. Diam-diam pihak Gansu Niot telah melepaskan Sang Sam Cheng. Dengan muka kemalu-maluan bekas ketua dari Seleng C.E. telah melesat berkumpul dengan kawan-kawannya. Sebonpa setelah menerima Li Chong Bun segera menyebarkan obat racunnya untuk mencegah kawanan iblis itu berbalik pikir dan merampas kembali Li Chong Bun. Sambil menyebarkan racunnya ia telah berkata pada pihaknya Hwe Kong. Hei, kalian ketahulah. Aku menebarkan obat racun untuk mencegah perbuatan yang licik dan tidak tahu malu. Racun ku ini amat ganas. Siapa terkena akan mati. Siapa tak percaya boleh coba-coba saja. Nah sekarang halnya pertukaran tawanan sudah beres. Sejak tiga hari kalian tentu juga akan melepaskan Hwe Pekit Danau yang tidak kembalikan kepada kami. Hwe Kong dan Chong J.E. Giyok memeriksa obat racun itu. Memang benar ada obat racun yang sangat berbisa maka cepat mereka telah angkat kaki pulang naik gunung. Dari kejauhan terdengar suara berkata. HMM, kalian kira begitu mudah? Tunggu kalau matahari sudah terbit dari barat barulah Hwe Pekit Danau yang tidak dapat kalian ambil pulang. Hahaha. Licong bun amat berduka hatinya karena tempo hari sudah kena kurung di Sihek. Sekarang ia kembali menjadi tawanan musuh. Ia merasa sangat malu untuk menemui para lociampuwa. Dalam keadaan demikian tiba-tiba muncul pikiran dekatnya. Ia mencoba melompat menceburkan diri ke dalam rawa berlumpur yang tak berperjauhan dari situ. Maksudnya hendak bunuh diri. Tetapi sebunpa yang berdekatan dengannya cepat-cepat sudah memeluknya dan berbisik di kupinya. Hiantit, kau jangan kesusu. Aku tanggung setahun kita menempur mereka yang sombong itu di gunung Taisan. Engkau lah yang akan menonjol ke depan sebagai pendekar yang tertinggi ilmunya. Jangan khawatir tidak dapat mengalahkan perkutian Ong Hwekong dan lain-lainnya. Licong bun terkejut mendengar bicaranya sebonpa pikirnya iakini bukan tandingan itu dua musuh Hwekong dan Chong Jiegyok. Apakah pertandingan di gunung Taisan itu hanya tinggal tiga bulan saja? Mana dapat dalam waktu sesingkat itu ia mempertinggi ilmunya? Itulah pikirannya dalam teori tapi ia sangat percaya akan kata-katanya sebunpa yang ia tahu benar bahwa orang ini ada sangat cerdik dan sukar diukur kecerdikannya itu sampai di mana? Licong bun malam itu menghadapi Hwekong dengan ilmunya tenaga sakti bukan hanya bobol diserang oleh Hwekong, malah berat. Pukulan musuh telah menyusup ke tulang-tulangnya hingga mau tak mau harus menerima luka parah di sebelah dalam tubuhnya. Inilah ada kejadian yang mencemaskan hatinya maka tadi ia ingin lantas membunuh dirinya tetapi kini mendengar perkataannya sebunpa hatinya menjadi terang kembali. Pengharapannya timbul bahwa ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya yang sangat tangguh dan lihai. Bo Yang Kang dan Teng Go An Hwo Shio juga pada datang menghampiri Licong Bun. Mereka menghibur hatinya pemuda yang pantang mundur itu. Teng Go An Hwo Shio tahu bahwa Licong Bun terluka karena pukulannya Hwekong. Maka ia telah menotok beberapa jalan darahnya untuk mencegah pengaruh pukulan siluman itu menyusup ke jalan darah yang penting dan dapat membinasakan korbannya. Setelah itu Teng Go An Hwo Shio berkata pada kawan-kawannya. Chong Bun sudah terkena pukulannya Hwekong. Memang sangat ganas ilmunya Pek Akui Imkong. Kalau pengaruh pukulannya itu sudah menyusup ke seluruh jalan darah akan menutup semua jalan-jalan darah itu. Tulang-tulangnya akan menjadi dingin seperti es semalam karena Song Sam Cheng kena kita tangkap. Rupanya siluman tua itu tak menggunakan keganasannya sepenuhnya. Juga. Tenaga dalamnya Chong Bun sudah mahir maka Chong Bun tidak sampai mati kedinginan karena pukulannya itu. Sekarang ia perlu mendapat pertolongan dua orang yang tinggi ilmu tenaga dalamnya untuk memeriksa dan melancarkan jalan darahnya, membuang racunnya kalau tidak akan mengganggu kesehatan Cheng Bun. Setelah diperiksa demikian dan dibuang racunnya, ia harus beristirahat, kemudian barulah sembuh luka parahnya di sebelah dalam. Maka sebaiknya lekas-lekas kita pulang ke penginapan. Di sana barulah kita memberikan pertolongan kepada Cheng Bun. Mendengar kata-kata itu, segera Boyang Kang menggendong keponakannya. Terus turun gunung menuju ke tempat pondoknya. Sesampainya di penginapan segera Lee Chong Bun dibawa masuk ke dalam kamar. Di sana ia mendapat pertolongan sementara dari Tengko An Hose Hyo. Jalan-jalan darahnya pada beberapa bagian dapat dibuka. Lantas kelihatan mukanya Lee Chong Bun yang berwarna merah menjadi berubah warna kehitam-hitaman. Itulah tandanya racun sudah mulai bekerja di dalam tubuhnya. Juga ia mulai mengigil seperti yang sakit demam kedinginan. Pil Bun Mia Leng Tan sudah diberikan pada sebunpa tidak dapat menolong Lee Chong Bun. Maka Tengko An Hose Hyo telah memberikan dua butir pil bikinannya sendiri yaitu Koguan. Leng Tan dan sebutir pilnya Cheng Leng Chin Jin. Tengko An Hose Hyo lalu berkata pada Boyang Kang. Su Teng, mari kau dan aku bersama-sama menyalurkan hawa murni ke dalam tubuhnya Lee Ong Bun untuk membantu melancarkan jalan darahnya, mengusir racun hawa dingin yang sudah menyusup ke tulangnya, hanya. Hei, Su Heng kenapa kau berhenti bicara tegur Boyang Kang gelisah? Bukan begitu, sebenarnya dalam tiga hari lamanya kita harus bekerja sebagaimana yang dikatakan tadi. Tapi selama itu tak seorang pun di antara kita yang kena kaget. Kalau kena kaget semua usaha kita akan sia-sia saja dan sakitnya Chong Bun lebih berat lagi. Aku khawatirkan nanti itu siluman tua yang datang mengacau ke sini, tentu kita akan kaget dibuatnya. Maka itu penjagaan di sebelah luar harus diperkuat, jangan mereka kena mengacaukan usaha kita. Sekarang aku hanya mengharap bantuannya sebuntu aku. Harap to aku suka mengatur bagaimana baiknya supaya usaha yang kita kerjakan tidak sia-sia. Sebonpa berpikir sejanak kemudian angkat kepalanya. Ya, kemarin pagi aku sudah membuat obat yang amat berbisa, katanya. Malah aku sudah masukkan di badannya Song Sam Cheng. Aku berbuat begini demi menolong dua kawan kita Aoyang Ti dan Hwe Epekit. Menurut dugaanku, dalam tiga hari ini siluman tua itu pasti akan datang atau mengirim orang-orangnya untuk berdamai. Pasti datang bukan untuk bertempur. Tai Su dan Boyong Laote boleh tenangkan hati. Cepat-cepat saja mengobati Lihiantip agar lekas sembuh. Nona Gan pandai ilmu pedangnya dan aku menggunakan racun yang amat berbisa, maka dalam tempo tiga hari tiga malam ini rasanya tidak ada yang berani mengacau ke sini. Tenggo Anho Shio tersenyum dan angguk-anggukan kepala. Semua aku mengandalkan sebuntu aku dan Gan Sumui. Nah kalian boleh mulai dengan penjagaan dan kami berdua di sini akan mengatur bagaimana baiknya untuk menolong Chong Bun. Sebun Pa dan Gan Su Nyo pada keluar dari kamar. Kini tinggal Tenggo Anho Shio dan Boyong Kang. Mereka lantas mulai menyalurkan tenaga murninya ke dalam tubuhnya Lih Chong Bun. Pekerjaan itu bukannya gampang. Dengan telatan satu persatu jalan darahnya Lih Chong Bun telah dipijati dan dilancarkan darahnya agar tak jadi mecet karena pengeruhnya racun dingin yang masuk ke tulangnya. Dalam waktu satu hari satu malam mereka bekerja baru bisa menghentikan badannya Lih Chong Bun yang mengigil. Tapi masih ada beberapa bagian yang dingin dirasakan oleh Lih Chong Bun. Matanya yang menjadi kehitam-hitaman masih juga belum kelihatan hilang. Itulah tandanya racun dingin belum terusir semua keluar. Sebun Pa dan Gan Su Nyo yang mengintip di kamar sebelah sangat terkejut. Mereka insyaf akan hebatnya ilmu perkut Im Tong Chian dari Hwe Kong. Sukar dapat disembuhkan dalam sedikit waktu. Saat mereka sedang mengagumi hebatnya pukulan Hwe Kong mendadak pintu kamar diketuk, Gan Su Nyo cepat membuka pintu dan menjumpai pelayan yang mengabarkan bahwa di luar ada orang berbaju putih hendak bertemu dengan Sebon Pa. Sebon Pa lantas mengerti bahwa orang yang hendak bertemu dengannya itu adalah Hwe Kong. Maka ia lalu berkata pada Gan Su Nyo. Nona Gan, mereka berdua yang sedang menolong Cong Bun jangan dikasih tahu. Kau sekarang berjaga-jaga saja di sini. Aku akan menemui Hwe Kong untuk berunding. Kau jangan khawatir. Gan Su Nyo tidak menjawab, hanya matanya saja yang menatap pada Sebon Pa. Bekas iblis beracun itu mengetahui bahwa Nona Gan ragu-ragu akan tindakannya sebab kalau-kalau salah paham bisa mengacaukan urusan dan meminta korban bagi pihaknya, maka Sebon Pa lalu berkata pula. Nona Gan legakan hatimu. Siluman tua itu datang ke sini hendak minta pertolongan dari aku. Dia pasti tidak berani bikin ribut. Kau jangan khawatir. Aku pergi menemui dia sebentar. Setelah berkata, ia lalu meninggalkan Gan Su Nyo yang bengong sendirian mengawasi perginya Sebon Pa ketika ia bersandar lantas ia siapkan pedangnya dan senjata rahasianya untuk menjaga segala kemenungkinan yang tidak enak untuk bercakap-cakap. Baru saja Sebon Pa melangkah ke pintu, ia kesomplokan dengan Hwe Kong yang sedang berada dekat di situ. Sebon Pa sambil tertawa lalu menjura kepada Hwe Kong dan menyilakan tamunya untuk ikut ke ruang tamu di mana mereka dapat berbicara dengan leluasa. Setelah mereka mengambil tempat duduknya masing-masing, Sebon Pa lalu menuangkan teh disuguhkan kepada Hwe Kong, tapi dia ini tidak berani irup teh itu hanya ditaruh saja di atas meja. Sebon Pa tertawa. Ia tahu bahwa Hwe Kong takut kena raun maka ia tidak meminum tehnya. Ia berkata pada tamunya. Ahlo Chiang Puah punya ilmu perkut Im Hang Chiang itu benar-benar amat liat tidak ada bandingannya. Kalau saja Chiang Bun tidak berilmu Chiang Goan Kang dan Tai I Ching Sin Kang pada saat ini barangkali tulang belulangnya sudah menjadi beku seperti es. Kami mana dapat membawa dia ke puncak Tai San untuk melihat-lihat dan menikmati pemandangan yang indah di sana. Hahaha. Hwe Kong terkejut mendengar omongan. Ia sangat hati-hati menghadapi Sebon Pa yang dulunya bergelar Chiantok Jin Mo, iblis beracun, hingga teh yang disajikan tidak berani ia minum. Kini ia mendengar tentang Li Chong Bun yang memiliki dua ilmu yang hebat itu mana ia tidak menjadi kaget karena ia pikir setelah menerima pukulannya sudah pasti tinggal menunggu saatnya saja untuk menghadap pada Giam Loong, Raja Akhirat. Tidak disangka Li Chong Bun yang semuda itu sudah memiliki ilmu yang tidak sembarangan dapat dimiliki hingga jiwanya tidak sampai melayang. Sebon Pa, tiba-tiba ia berkata, kedatanganku ialah hendak membicarakan halnya Sam Cheng yang tiba-tiba tidak henti-hentinya tertawa. Dia tentu sudah terkena racunmu yang berbisa bukan? Kenapakah sudah berbuat curang demikian? Aku tidak berbuat curang. Aku melakukan demikian karena untuk kepentingannya dua kawanku yang telah ditahan olehmu. HMM. Hening sekian lamanya. Tiba-tiba Hwe Kong menatap wajahnya Sebon Pa dengan bengis. Kau harus keluarkan obatnya untuk menyembuhkan Sam Cheng katanya. Tentu, jawab Sebon Pa. Aku akan memberikan obat pemunahnya asal saja Chiampo juga melakukan permintaanku. Apakah itu yang hendak kau minta dariku? Kebebasan kedua kawanku Aoyang Ti dan Hwe Pekit. HMM Hwe Kong menggeram. Beberapa saat kedua pihak tidak membuka suara. Oh Chiampo, Sebon Pa buka suara. Sam Cheng tidak bisa semibuh dengan obat apapun kecuali obat pemunah dari bikinanku sendiri. Aku akan memberikan obat pemunah itu, tapi aku harap Chiampo suka pegang janji akan membebaskan dua kawanku yang aku sebetkan barusan. Bagaimana, apa Chiampo bersedia? Hwe Kong tidak menjawab, mukanya berubah menjadi asam. Ia menatap wajahnya Sebon Pa dengan matanya yang tajam seolah-olah ingin menembusi hati orang. Tapi S. Sebon Pa tidak merasa keder menghadapi sorot matanya yang beringas ganas itu. Locian Pwe adalah seorang gagah dengan kepandayan yang tidak ada duanya, Sebon Pa mengumpak. Untuk melepaskan dua orang itu dan menangkapnya kembali sama saja gampangnya seperti membalik telapak tangan. Maka aku percaya Chiampo tidak akan keberatan untuk melepaskan dua orang sahabatku itu. Hwe Kong kerutkan alisnya setelah itu tertawa bergelak-gelak. Sebon Pa kau benar-benar pintar katanya. Nah sekarang serahkan obat pemunah itu kepada aku. Aku mau lihat kalau dalam dua hari Song Sam Cheng sembuh dari penderitaannya, aku akan kembalikan dua orang itu pada kau malah aku tanggung keadaan dua orang itu utuh kulit dan rambutnya. Aku harap Chiampo tidak membohongi aku, jawab Sebon Pa. Hahaha, Hwe Kong tertawa. Kalau obatmu manjur, untuk apa aku si orang tua mesti mendusai padamu? Kau tak usah banyak rowel. Sebon Pa tidak bisa berkata apa-apa matanya mengawasi pada Hwe Kong seakan-akan ingin mengetahui apa yang dikatakan mulutnya si luman tua itu dapat dipercaya. Pelahan-lahan ia telah mengeluarkan sebotol kecil obat berwarna hijau. Sambil mengunjukkan itu di depan Hwe Kong ia berkata, Lo Chiampo ada sang tinggi ilmu silatnya aku tak dapat menandinginya. Maka terpaksa aku berbuat pengecut dengan minta pertolongan obat ini, ia tertawa nyangir lalu meneruskan bicaranya. Dalam botol ini ada bisanya ular yang paling beracun dalam dunia ini, maka siapa yang terkena sedikit saja olehnya tentu akan binasa seketika itu juga. Nah marilah kita keluar dan aku akan menyerahkan obat pemunah untuk Sam Cheng. Silakan Chiampo jalan terlebih dulu. Ia berkata sambil bangkit dari duduknya diikuti oleh Hwe Kong. Siluman kedua dari Tian Lam Xiang Kuai mengerti bahwa dirinya dicurigai oleh Sebon Pa bekas iblis beracun itu mencurigai. Kalau ia sudah menerima obat pemunahnya pasti akan menyerang dirinya maka Sebon Pa sudah sedia dulu pelindungnya yang berupa racun ular dalam botol. Kalau umpamanya Hwe Kong berani menyerang, sekalipun misalnya Sebon Pa menemui kebinasaannya tapi Hwe Kong juga tidak akan luput dari kematian karena kena tersiram oleh racun ular berbisa yang ada dalam botol tadi. Sebon Pa telah sedia payung sebelum hujan. Hwe Kong sudah mengetahui lihainya obat racun orang si Sebon itu maka sementara. Berjalan hatinya kebat-kebit kalau dirinya kena dicurangi oleh S. Sebon Pa dan mati konyol karena racun berbisanya. Tapi ternyata tidak ada kejadian yang dikhawatirkan oleh Hwe Kong, sebab setelah mereka sampai di tempat yang sepi Sebon Pa lalu berkata, Nah, Chiampo harap menerima obat pemunah ini. Setelah Sam Cheng sembuh harap tepati janji Chiampo, aku di sini menantinya. Setelah berkata, ia melemparkan sebuah bungkusan ke udara. Hwe Kong menyambuti dan dengan tidak mengatakan apa-apa lagi ia sudah terus panjangkan langkahnya menuju ke atas gunung. Sebon Pa setelah melemparkan bungkusan tadi, cepat-cepat dari sakunya mengambil beberapa pil untuk ditelannya, rupanya pil untuk mencegah keracunan. Sampai di rumah penginapan lagi, cepat ia mengambil sebungkus obat untuk diaduk dengan air untuk mencuci tangannya. Gansu Nyo yang mengikuti dengan sembunyi-sembunyi apa yang dirundingkan oleh Sebon Pa dan Hwe Kong dalam hatinya ingin tahu dari mana Sebon Pa bisa dapat obat berbisa itu, maka ia lalu menanya. Toh aku, siluman tua itu amat jahat, mana dapat dia dipercaya akan menepati janjinya? Dan itu obat racun berbisa dalam botol kau dapat dari mana? Sebon Pa tertawa, katanya, ya, betul seperti katamu. Tapi dia adalah seorang yang ternama dalam kalangan Kang O, semestinya ia berlaku jujur. Tapi lihat saja. Jikalau belakangan ia mengingkari janjinya, kita mencari akal untuk membasmi habis itu kawanan penjahat. Ia berkata sambil keluarkan botol obat beracun yang berwarna hijau tadi. Ia lalu tuang di cangkir kemudian diminum dengan enak sekali kelihatannya. Di lain pihak Gansu Nyo yang melihatnya menjadi pucat wajahnya. Ia kaget Sebon Pa sudah meminum obat racun ular. To aku, ah kau, kau, ia hanya dapat mengeluarkan perkataan ini dengan terputus-putus. Tidak dapat mencegahnya, Sebon Pa dengannya ada jauh juga. Tapi Sebon Pa dengan tertawa telah berkata, Nonagan, kau jangan khawatir. Legakan hatimu. Obat yang barusan aku minum itu bukannya racun. Aku hanya memikinnya untuk menakut-nakuti siluman tua itu saja. Sebab berbahaya sekali kalau dia tidak dipengaruhi oleh benda yang ia sangat takuti. Dia sangat liai, seperti kau sendiri ketahui bagaimana. Dengan dirinya Chong Bun yang terkena pukulan perkut Im Hang Chiang. To aku, ah benar-benar kau pintar sekali. Aku tadi sudah ketakutan karena kau minum racun sendiri, kata Gansu Nyo. Hatinya lega sebab yang diminum itu bukan racun. Mukanya yang cantik jelita tampak ramai lagi dengan senyuman. Pada hari yang ketiga, waktu tengah hari masih meminta setengah harian lagi untuk Teng Goan Hoesho dan Boyong Kang dapat mengeluarkan semua racun dari tubuhnya Li Chong Bun. Menurut pikiran Se Bun Pa, Sung Sem Cheng yang telah minum obatnya saat itu tentu sudah sembuh. Akan tetapi kenapa Hwe E Kong masih belum mengirim pulang kedua kawannya? Hati Se Bun Pa menjadi gelisah. Se Bun Pa kelihatan banyak membisu, karena pikirannya tidak tenteram dengan dua kawannya yang ditahan oleh Hwe E Kong masih juga belum mincul. Gansu Nyo melihat kelakuannya demikian telah menanya. Toh aku, kau biasanya sangat gembira. Tapi kenapa hari ini kelihatan sangat lesu dan saban-saban aku lihat kau mengerutkan alis, apa sih yang sedang kau pikirkan? Siluman tua itu sampai saat ini masih belum menepati janjinya hingga pikiranku jadi gelisah, jawab Se Bun Pa. Nah aku bilang juga apa orang semacam siluman tua itu mana dapat dipercaya. Dia hanya di mulutnya saja berjanji, tapi hatinya lain lagi. Se Bun Pa diam beberapa lamanya. Habis bagaimana tuh aku pikir tanya Gansu Nyo. Kelihatan ia sangat kasihan kepada se Bun Pa seperti yang sudah mati daya. Aku khawatir siluman itu betul-betul mengingkari nanjinya, tapi apakah ia tidak malu dicaci oleh dunia? Ia tidak melanjutkan bicaranya karena muncul seorang pelayan yang menyerahkan pada Gansu Nyo kotak dari kulit. Entah apa isinya. Menurut keterangan si pelayan, katanya kotak itu diterima dari seseorang yang tidak dikenal untuk diserahkan kepada se Bun Pa. Aha, kata Gansu Nyo setelah si pelayan berlalu. Menepati janjinya, buktinya sekarang ia bukannya mengirim kembali dua kawan kita. Sebaliknya telah mengirimkan kotak itu, kata Gansu Nyo pada se Bun Pa. Kotak lalu diletakkan di atas meja. Se Bun Pa berdiri bengong mengawasi benda persegi itu. Dalam hatinya menduga-duga apa maksud siluman tua itu mengirimkan benda demikian. Tiba-tiba ia menangis sedih sekali. Air matanya terus bercucuran, sehingga Gansu Nyo menjadi kaget. Hi, toh aku kenapa? Kau bikin kaget orang saja, tegur si nona. Dengan air matanya berlinang-linang ia berkata perlahan kepada Gansu Nyo. Ahaha, betul-betul celaka. Aku ingin menebus dosa, sekarang jadi tambah dosa lagi. Seumur hidupku aku menumpuk dosa dan membuat susah kepada teman-teman saja. Nonagan aku sudah bisa tebak isinya. Kotak ini tentu saja. Nonagan aku sudah bisa tebak isinya. Tentu bukan lain dari rambut dan kulitnya dua kawan kita. Ah, sungguh kejam itu iblis tua. Tiba-tiba. Tiba-tiba.